Intro Kakor Paul Airut, Inspektur General Polisi Lotaria Latif menghadiri jumpa pers terkait perayaan hari ulang tahun yang ke-69 yang akan diadakan pada hari Rabu 4 Desember 2019. Di mana rencananya kegiatan ini upacara pokok dan syukuran kita laksanakan besok tanggal 4 Desember 2019. Dalam jumpa persnya, Latif memberikan beberapa pernyataan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Paul Airut dan diperoleh selama satu tahun kebelakang. Di antaranya, memberantas kejahatan konvensional sebanyak 215 kasus, kekayaan negara sebanyak 99 kasus, antar negara sebanyak 79 kasus, dan kecelakaan laut sebanyak 49 kasus. Selain itu, Latif berupaya dalam meningkatkan SDM Paul Airut dengan penambahan persorin perudaraan dalam dua bagian, air dan udara. Memprioritaskan lulusan SMK pelayaran dan penerbangan untuk posisi bintara. Kemudian, banyak prestasi yang diraih oleh Paul Airut. Salah satunya, kegiatan yang mendapatkan rekor Guinness World Record saat Paul Airut ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh WASI, organisasi selam yang membentangkan bendera merah putih di dalam laut. Selain perairan Manado, kita bekerjasama dengan WASI, organisasi wanita selam Indonesia di mana warah saat itu, dan sampai saat ini dibimbing oleh ibu-ibu karnalian, dan ini sangat memberikan dampak yang sangat positif, baik untuk pariwisata maupun untuk kemampuan bahwa Indonesia juga bisa berkiprah di tingkat dunia. Yaitu dengan pembentangan bendera merah putih terbesar di air dengan ukuran 1.014 meter persegi, rangkaian penyelam terpanjang, dan penyelam asal terbanyak yang diikuti 3.131 orang. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribalata TV, Salam Tribalata.